Pemilihan Kepala Daerah Khususnya Pilkana Jakarta 2024 semakin seru dan memanas. Kualisi Indonesia Maju bermanufur dengan rencana pembentukan Kim Plus. Dimana kata Plus merujuk pada partai-partai yang di Pilpres lalu tak mendukung Prabowo. Jika Kim Plus resmi terbentuk, Anies Baswedan lah yang akan mengalami kerugian. Ia terancam tak bisa mencalonkan diri di Pilkana Jakarta 2024 karena tak adanya dukungan parpol untuk dirinya. Anies Baswedan adalah orang pertama yang mendeklarasikan diri maju di Pilkana Jakarta 2024. Awalnya Anies mendapatkan dukungan dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa 12 Juni lalu. Menyusul pada 20 Juni, Partai Keadilan Sejahtera mendukung Anies Baswedan sepaket dengan Sohibul Iman atau disingkat menjadi Aman. Dan yang terakhir adalah Partai Nasdem pada 22 Juli yang juga ikut menyatakan dukungannya kepada Anies untuk menahkodai Jakarta. Partai Nasdem memberi kejutan dengan mendukung Anies Baswedan di Pilkana Jakarta. Dukungan ini seperti mengulang hal yang sama saudara seperti pada Pilpres 2024. Keputusan Nasdem ini diambil setelah pertemuan tertutup yang dipimpin Ketua Umum Surya Paloh di Gedung Nasdem Tower Jakarta. Pertemuan Paloh dengan Anies dilakukan usai Paloh bertemu Gibran. Membuatkan tekad menyepakati untuk Pilkana DKI, Pak Surya Paloh yang pimpin rapat tadi langsung menetapkan Bapak Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta dari Partai Nasdem. Pak Anies juga diberi kebebasan sepenuhnya untuk menentukan siapa wakilnya dengan satu syarat. Wakil itu tidak boleh dari Partai Nasdem.